Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi guys ya dengan saya tentunya di channel ini nah di kesempatan kali ini saya akan meng-share sebuah software yaitu idm ataupun internet download manager yang sudah tanpa registrasi guys ya dan disini saya juga akan memberikan cara mengatasi eksitensi dari idm ini ke chrome yang tidak muncul guys ya seperti itu oke lanjut saja guys disini untuk idm nya saya baru saja mendownload guys ya dari si website ini yaitu yasir252.com dan untuk ini saya sangat recommended kan untuk kalian mencoba yang versi ini guys ya yang versi 6.41 disini sudah lengkap dengan crack nya seperti itu nah disini ini ya guys ya untuk link nya ada dua ada file installer dan crack disini kalian klik saja yang tulisan download new seperti itu dan untuk password nya ini guys ya oke seperti itu dan untuk cara penginstalannya disini sudah ada ya sebenarnya untuk step by step nya disini ada 12 cara namun bagi teman-teman yang masih belum paham saya contohkan disini guys seperti itu oke disini di dalamnya itu ada 3 file seperti ini yang pertama itu aktifasi lalu setup lalu part seperti itu oke jadi untuk yang pertama kita harus ekstrak dulu ya untuk file nya itu berbentuk rar itu kalian bisa ekstrak dan password nya ada di bawah setelah itu kalian disini ya jalankan blockhost nah untuk blockhost disini ada di menu aktifasi dan ini guys ya ini kalian bisa klik dua kali seperti itu nah seperti ini guys ya lalu kalian bisa enter ya karena disini sudah muncul tulisan disable aktifasi seperti itu oke lanjut saja disini eh lalu jalankan setup jadi kalian jalankan install ini ya jalankan seperti ini seperti biasa oke next seperti ini oke jadi seperti itu guys ya jadi kalian tinggal next next saja guys oke jika sudah seperti itu disini biasanya akan terbuka secara otomatis biasanya guys ya namun nggak masalah guys ya kita kembali lalu jika selesai kalian bisa eh klik aktifasi disini untuk aktifasi kita membutuhkan internet ataupun koneksi internet guys ya kita klik dua kali nah seperti ini kita klik nomor satu ya nah disini akan berjalan secara otomatis ya untuk mencari kode untuk aktifasi internet download manajernya seperti itu guys ya oke kita tunggu sampai muncul tulis i think it's different for everyone some of us need work others need fun some of us need purpose to overcome but try to do what you love when instead of done cause there's so many differences in each of us trust your gut it can show you what you want living life everyday late at night not okay all i want and i pray all i need are some better days nah jika sudah muncul tulisan ataupun sukses seperti ini kalian bisa x saja lalu disini kita ikuti step selanjutnya ya kita baca lagi disini copy file file 4.x ke PC ke lokal disek ya eh kali disek di folder program file dan x86 disini ya di folder internet download manajer oke disini kita kembali kita klik part disini ada bisa biasanya guys ya artinya karena disini eh saya sudah install jadi gak ada ya hilang nah disini ada nah disini ada biasanya oke file nya itu kalian bisa copy lalu pas ke disini bisa lalu di disini nah oke jika sudah selesai ini untuk idm nya sudah bisa digunakan guys nah ini sudah bisa digunakan guys ya ini untuk settingannya ini sudah bisa digunakan namun problemnya biasanya kebanyakan saat kita membuka existensi dari Google Chrome disini di more tool lalu di extension disini untuk idm nya itu tidak muncul otomatis jika kita menonton sebuah video guys ya ini contoh kita akan mendownload video saya ya oke oke di sini tidak muncul eh tulisan download ya di atas itu tidak muncul bagaimana untuk cara menyinkronkan idm yang barusan kita pakai ke Google Chrome guys biasanya kalian eh melihat tutor-tutor di YouTube itu biasanya kita cari di lokal disek program file ya lalu internet download manager seperti ini lalu kita harus mencari ini guys ya yang berbentuk file CRX ini biasanya harus kita tarik kesini oke kita coba seperti ini lalu ini kita tarik kesini nah jika punya kalian kasusnya seperti ini tidak bisa kita tidak muncul eh ke existensinya disini IDM nya maka caranya itu kalian harus mengklik link dibawah bisa nanti disana saya siapkan dua link kalian tinggal pilih nah ini ya kalian copy saja linknya kalian klik disini kalian paste lalu seperti ini lalu generate link kita tunggu guys ya kita tunggu sebentar nah jika sudah seperti ini kalian klik get link nah seperti ini guys ya nah ini kalian tambahkan Chrome lalu ADD kita tunggu sampai selesai nah ini sudah sudah selesai dan kita coba cek disini nah muncul guys ya seperti itu untuk cara mengatasinya jadi simple dan mudah guys ya lalu jika kalian ingin mencari sendiri tanpa mengklik link yang dibawah saya yakin kalian tidak akan menemukan ini guys oke kita coba saja kalau nggak percaya guys ya nah disaat kita mencari seperti ini guys ya nggak ada guys ya hanya ini guys ya jadi seperti ini guys ya saya sarankan ataupun rekomendasikan kalian klik link yang ada di bawah saja oke mungkin cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye audio jungle ya 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 ya